Pertan Cenghu bersama Malaysia jadi kenyataan Bersama Malaysia jadi kenyataan Ulah supporter Indonesia yang membuat kericuhan saat laga kontra Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5.09, malam Malah menjatuhkan mental pemain Tidak seharusnya supporter melakukan intimidasi kepada pendukung Malaysia apapun hasil pertandingan Apalagi ini pertandingan internasional Kami sudah fokus ke pertandingan Tahu-tahu ada masalah begitu Kami juga harus ikut menenangkan supporter dan akhirnya fokus ke laga hilang Ujar penyerang tim nasional Indonesia Alberto Beto Goncal Ves ketika ditemui usai pertandingan Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia itu Menurut pemain berusia 38 tahun itu Cikap tidak terpuji dari para pendukung Indonesia sangat merugikan tim nasional yang tengah berupaya memenangkan laga Tindakan itu juga dinilainya tidak pantas dilakukan Hal itu bukan cuma tentang hubungan antar supporter tetapi juga sebagai sesama manusia Kita sama-sama manusia hanya beda negara Itu tidak boleh terjadi Kita harus menghormati semua orang Mudah-mudahan supporter bisa mengubah mentalitasnya Kata Beto Seharusnya Lanjut pemain naturalisasi itu Kehadiran supporter hanya fokus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya ketika berada di stadion Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!